ok seperti biasa balik lagi bersama saya mama ojan ju min ten tukang soto kikil video sekarang saya akan share tips untuk android non root yaitu cara menghapus bloatware di android tanpa harus unlock buat loader tanpa harus root tanpa harus menggunakan pc dan tidak usah pakai 2hp jadi cukup 1hp android saja tidak kurang enak bagaimana mencoba tapi saya tidak bisa menghapus kenangan bersama mantan karena saya juga mencoba dan tidak bisa oh iya bun kalau misalkan kalian pengguna poco x3 pro dan demen banget oprek rom kernel dan modu magisk poco x3 pro jangan lupa kepoin channel tukang santet ini bun di channel ini juga ada trik-trik seputar poco x3 pro ataupun problem di hp poco x3 pro pokoknya semua tentang x3 pro bun tapi untuk modu magisk gaming universal juga banyak bun tapi lebih berfokus ke custom rom dan custom kernel soalnya makhluk itu sering ngetes ngetes kernel bun okeh langsung lanjut ke topik okeh gak usah banyak bacot di awal takut keburu imsak mendingan langsung aja kita mulai nah bawa ojan saranin kalian nontonnya jangan di skip bun jadi biar gak salah langkah ya anggap aja lah kalian nonton video ocap 4k 120fps nah step yang pertama nih siapkan hp android kalian ya iyalah bambang siapin hp android masa iya nyiapin mas kawin 24 karat nah terus step yang keduanya nih download aplikasi yang bernama LADB atau local android debagong nah linknya udah bawa ojan siapin di kolom komentar yang dipin okeh kalau misalkan sudah di download sekarang pasang aplikasi LADB nya bun jadi pasang aja kayak kalian pasang aplikasi shopee biru nah selanjutnya kalian download kode cmd yang sudah bawa ojan siapin di kolom deskripsi juga download aja kayak biasa sampai selesai okeh kalau misalkan semua bahannya sudah siap jangan dulu keringetan bun ini baru dimulai nah sekarang kalian buka aja aplikasi setelan atau bahasa jablainya itu pengaturan nah selanjutnya gulir aja ke bawah dan kalian klik tentang telepon nah selanjutnya kalian cari aja build number dan klik aja sebanyak 7 kali kalau misalkan kalian pakai hp xiaomai maka kalian klik 7 kali versi MIUI nah kalau misalkan kalian gak pakai hp ya molo rebun okeh sudah selesai kan sekarang tekan kembali dan pilih sistem kalau misalkan kalian pakai hp xiaomai pilih setelan tambahan nah nanti kalian bakalan lihat ada tulisan opsi pengembang nah kalian klik aja seperti biasa nah selanjutnya gulir aja ke bawah kemudian aktifkan fitur usb debagong dan adb melalui jaringan kalau misalkan hp android kalian itu gak ada fitur adb melalui jaringan maka kalian terpaksa harus menggunakan 2 hp android dan otg bun yaitu secara terpaksa woi bang hp gue gak bisa split screen nih gimana cara aktifkan adb melalui jaringannya eh Juminten koneksi adb melalui jaringan itu gak perlu split screen ya selama kalian gak tutup paksa aplikasi adb nya ya masih bisa connect jadi gak perlu yang namanya split screen oke kalau misalkan sudah connect sekarang kalian buka file yang sudah kalian download di komen yang di pin namanya adalah removebloodware.conf pakai F ya awas nah di dalamnya itu ada 2 kode buat menghapus dan buat memasang lagi bun nah gimana cara pakenya nah cara pakenya cukup kalian edit aja file bernama removebloodware ini boleh mau pakai apa aja disini bah ojan pakai aplikasi route explore buat ngedit file nya edit aja seperti biasa ya nah kemudian kalian block semuanya bun misalkan kalau ingin menghapus ya kalian blocknya yang atas nah kalian klik aja copy kemudian kalian buka aplikasi ladb nah kemudian pastikan aja disini nah disini kan ada name of patchcake nah itu adalah isi pakai nama aplikasi yang ingin kalian hapus bang cara lihatnya gimana kan hp gua belum di route gampang banget bun caranya nah sekarang kalian keluar aja kemudian kalian buka aplikasi setelan nah selanjutnya kalian gulir kebawah kemudian kalian pilih aplikasi dan notifikasi nah selanjutnya gulir kebawah dan tampilkan semua aplikasi nah disini kalian ingin menghapus apa nih ya bebas ya ingin menghapus apa aja contohnya disini bahwa ojan ingin menghapus aplikasi kamera nah jadi kita klik aja aplikasi kameranya kemudian gulir kebawah dan klik advance kemudian gulir lagi kebawah nah di urutan paling bawah itu ada tulisan org.lanexos.snap itu adalah nama aplikasinya atau name of patchcake nah nama itu harus kalian tulis di aplikasi ladb oke jadi name of patchcake itu harus kalian hapus kemudian ganti pakai nama aplikasi yang ingin kalian hapus nah disini bahwa ojan ketik org.lanexos.snap oke untuk kodenya kayak gini dan langsung aja kita tekan enter nah kalau misalkan ada tulisan sukses artinya aplikasi berhasil terhapus nah cara ceknya kayak gimana bang? ya gampang banget cukup kalian keluar aja bun dari aplikasi ladb nya dan lu cari tuh aplikasi kamera sampai muntah kagak mungkin ketemu bun mau hp android kalian di restart kek mau hp android kalian di banting itu aplikasi kamera gak akan balik lagi nah contoh yang lainnya nih bang ojan mau menghapus aplikasi jam jadi biar bang ojan itu bisa bangun siang nah pertama kita balik lagi ke aplikasi setelan kemudian kita cari aplikasi jam nah disini boleh kalian tulis ya aplikasi apa aja nih yang pengen kalian hapus kemudian kalian bikin daftarnya daripada kalian bolak balik kayak gini capek bun nah disini ada com.google.android.desklock nah harus kalian hapalin tuh nah selanjutnya buka aplikasi ladb kemudian pastikan kodenya hapus name of basket kemudian ketik nama si aplikasinya disini com.google.android.desklock kemudian tekan enter nah disitu sudah ada tulisan sukses sekarang kita tutup dan ya aplikasi kamera dan aplikasi jam tidak ada atau sudah terhapus gimana bun? gampang kan? ya iyalah sama bawa ojan gak ada yang susah misalkan ada pasukan sabun nih yang lagi muri yang bertanya bang itu aplikasinya kemana? apakah kalau kita restore hp android nya aplikasi bakalan balik lagi? enggak bun, aplikasi ini permanen terhapus terkecuali kalian balikin lagi pake kode cmd nah aplikasi yang terhapus itu berlokasi di folder root slice data dan kalian harus menggunakan hp yang sudah di root untuk mengakses folder ini nah untuk file mentahan aplikasinya masih ada di folder root system apps dan kalian bisa pasang ulang kapan aja yang kalian mau jadi intinya aplikasi yang sudah kalian hapus itu gak akan makan ram dan gak akan makan cpu jadi meskipun kalian masuk ke setelan aplikasi itu gak akan kalian temuin bun oke tadi kan cara menghapusnya nih nah sekarang cara balikin aplikasinya lagi sekarang kalian buka aja file manager atau pake apa aja lah terserah kalian disini bawah kalian pake root explorer nah disini ada remove blockware kalian edit lagi seperti biasa nah dibawahnya itu ada kode install nah kalian block aja semuanya jangan sampai ada yang tertinggal ya nah kemudian kalian copy dan masuk ke aplikasi LADB kemudian kalian pastikan aja nah disini kalian hapus name of paste cake nya kemudian isi pake nama aplikasi yang ingin kalian balikin makanya tuh bak ojan kan suruh bikin daftar jadi biar kalian gak lupa nama aplikasinya nah disini bak ojan kan menghapus kamera sama jam ya bak ojan mau balikin dulu kameranya nih yaitu org.lanexos.snap nah nanti bakalan muncul tulisan panjang di bawahnya kemudian kita balikin lagi aplikasi jam untuk aplikasi jam namanya adalah com.google.android.desklock nah setiap nama aplikasi di setiap hape itu beda beda ya jadi jangan kalian sama kayak yang ada di video oke kalau misalkan tulisannya kayak gini itu artinya sudah berhasil nah disini untuk kamera dan jamnya sudah berhasil terpasang lagi bun oke jadi segitu aja yang bisa bak ojan bagiin tentang cara menghapus aplikasi bloatware di hape android non root tanpa harus menggunakan komputer kalau misalkan masih belum paham mohon gak dicoret-coret aja di kolom komentar bun ramein komentarnya so bak ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya thank you bun